Wow, untuk pertama kalinya tak ada satupun wakil dari Liga Indonesia yang lolos ke babak semifinal Jona ASEAN IFC Cup sejak edisi terbaru tentu ini berita yang menyedihkan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. PSM Makassar, Bali United dipastikan tidak akan bisa melaju ke babak semifinal Jona ASEAN IFC Cup setelah pesaing dari Bali dan PSM Penompen, klub asal Kamboja berhasil mengalahkan Sebu FC dengan skor akhir 4-0. Dengan kemenangan Penompen atas Sebu wakil dari Liga Filipina memantapkan Penompen bisa meraih status runner-up terbaik. Untuk Jona ASEAN ini teman-teman, yang dicari itu hanya satu runner-up. Runner-upnya itu pun runner-up terbaik tentunya. Nah, Penompen sampai saat kita membuat video ini sudah meraih 12 poin. Nah, ini berita yang tidak mengenakan. Untuk kesekian kalinya bagi wakil Liga Indonesia ketika berkiprah di level Asia. Pertama kita bahas dulu, Bali United. Bali United aku berekspektasi sangat tinggi sebenarnya teman-teman. Karena mereka dari tahun ke tahun secara sustainable, konsisten, bisa merasakan atmosfer level Asia. Yang artinya dari sisi pengalaman, itu sangat penting membentuk mentalitas dari Bali United. Namun, apa daya, apa yang ditampilkan oleh Bali United tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lebih-lebih, Bali United ini dari sisi infrastruktur, ya keuangan, manajemen sangat-sangat mumpuni. Untuk bisa lebih tinggi prestasinya di level AFC Cup ataupun di kualifikasi Liga Champions Asia. PSM Makassar sebagai juara Liga 1 Indonesia musim kemarin, teman-teman. Ya, banyak juga orang yang berharap lebih lah ya. Dari apa yang sudah didapatkan oleh tim-tim dari Liga Indonesia sebelumnya di level Asia. Aku bukan katakan kemarin di mana PSM sudah sampai nih di babak final Jona ASEAN AFC Cup. Itu bukan prestasi yang bagus. Tetapi, banyak masyarakat penikmat sepak bola Indonesia kita mengharapkan bisa nih wakil-wakil dari Liga Indonesia semakin jauh perjalanannya di turnamen yang dimiliki oleh AFC. Nah, lantas apa korelasinya ketika kita bicara semakin jauh perjalanan wakil Liga Indonesia di turnamen AFC. Nah, semakin banyak poin-poin yang didapatkan oleh Liga Indonesia, semakin banyak poin-poin yang didapatkan oleh Liga Indonesia, koefisien Liga Indonesia semakin tinggi tentunya, maka semakin banyak wakil-wakil dari Liga Indonesia tampil di turnamen yang ada di level Asia. Itu kita bicara untuk secara umum kompetisi Liga Indonesia kita. Kemudian yang kedua, penompen, wakil dari Liga Kamboja tentu memberikan kejutan. Ini bukan hanya kejutan ke Liga Indonesia, tetapi Liga-Liga yang ada di Asia Tenggara. Baik itu Liga Malaysia, kemudian Liga Filipina, Myanmar, dan seterusnya, teman-teman. Kenapa? Ya, kapan sih wakil dari Liga Kamboja sebelum-sebelumnya memberikan perlawanan yang mumpuni di level turnamen yang ada di Asia? Untuk musim ini, teman-teman, gila sih mereka. Dengan peringkat pertama, McArthur, sampai saat kita memposting video ini 12 poin, penompen pun mendapatkan 12 poin. Yang membedakan itu produktivitas goal. Sedangkan jarak penompen dengan peringkat ketiga di grup mereka, Sebu FC, dan Sun United, itu jarak poinnya jauh banget. Nah, jadi dari sisi perkembangan, apa yang dilakukan oleh sepak bola Kamboja menuju progres yang sangat baik. Nggak stuck. Sedangkan, untuk Bali United, PSM Makassar, dan tim lainnya yang ketika tampil di level Asia, posisi wakil-wakil kita segitu-segitu aja. Terakhir, yang memberikan dampak yang sangat luar biasa itu kalah. Persipura, Jayapura tampil di level Asia. Ketika mereka main di kandang dan tandang, itu permainannya sama. Dalam arti kata, permainan yang menjanjikan. Kemudian yang ketiga, ini nggak pernah aku singkirkan sebuah hipotesa yang menarik disampaikan oleh Coach Dejan Antonik. Beliau sudah makan asam garam di sepak bola Indonesia, pernah menjadi pelatih Timah Songkong, pelatih Arema FC, pelatih Persib Bandung. Tapi cuma PSM, kenapa kita tidak ada Persija? Kenapa kita tidak ada Persib, Bali, masuk ke final AFC Cup, atau masuk ke Champions League? Itu tidak ada, karena semua dia mau juara cuma di Indonesia. Kalau di luar, itu mungkin seperti tidak penting. Sekarang, kalau kita lihat masalah yang kedua, kita punya masalah sama Wasid. Itu sudah lama di sepak bola Indonesia. Karena banyak tim ada bantuan dari Wasid di sini, tapi kalau main di luar negeri, tidak mungkin ada bantuan. Dan kita kalah di luar. Aku nggak spesifik menyebutkan tim mana, tetapi mindset klub yang ada di Liga Indonesia, teman-teman, orientasinya bagaimana hanya bisa berprestasi di kompetisi domestik. Misalnya, Piala Presiden. Itu semaksimal mungkin harus juara. Kalau misalnya ancuran-ancuran di Piala Presiden, pelatihnya dipecat, pemain asingnya diganti. Sebaliknya juga, di Liga 1 Indonesia, berjuang habis-habisan. Bagaimana bisa meraih gelar di kompetisi Liga 1? 1, 2, 3 pertandingan kalah, out. Kalau kita di Liga Indonesia ini, 3 pertandingan out. Itu bagaimana menurut Coach? Ini kita cuma bikin sepak bola Indonesia, dan kita bikin lucu. Jangan lupa, musim kemarin, dari 18 tim, 12 atau 14 pelatih sudah diganti. Dan sekarang kita ketawa, atau kita bercanda, atau kita bilang selamat datang ke sepak bola Indonesia. No! Ini kabar jelek. Karena kita kasih gambar, jelek sekali ke negara-negara yang lain. Di Singapur, di Malaysia, di Hongkong, di China. Karena orangnya pasti bilang, oh, ini orangnya bercanda di sana. Bagaimana bisa seperti yang itu? Harus ada proses. Karena kalau tidak ada proses, tidak mungkin kita analisal. Mungkin ada di Indonesia. Tapi di luar Indonesia, kita tidak ada. Nah, beda kan cerita kalau kita bicara di level IPC Cup, ataupun kualifikasi Liga Champions Asia, teman-teman. Jika mengalami kekalahan, atau tidak memberikan hasil yang memuaskan, kayak seperti biasa saja. Lihat nih ya, contoh ya, teman-teman. Ini PSM tampil di IPC Cup. Bali United tampil di IPC Cup. Mewakili Indonesia nih. Bukan hanya sekedar mewakili daerah Bali, ataupun Makassar. Membawa bendera Indonesia. Nah, ketika PSM tampil, ketika Bali United tampil, ada aja kan komentar-komentar negatif. Komentar-komentar sinis. Kalau kritik dan saran, hal yang wajar. Tapi kalau kita bicara dalam konteks sudah masuk kategori membuli, dan seterusnya, teman-teman, ya aku rasa itu udah nggak produktif lagi. Ya, secara nggak langsung dukungan terhadap PSM dan Bali United pun, ya, seadanya aja yang diterima mereka. Yang padahal secara moralitas, sangat penting loh. Seperti PSM Makassar, seperti Bali United, mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat Indonesia, agar bisa berprestasi di level yang lebih tinggi. Memang secara prestise, kompetisi Liga 1, kemudian Piala Presiden, entah mengapa gitu ya, menjadi turnamen ataupun kompetisi yang sangat digandrungi. Yang sangat luar biasa atmosfernya. Ketimbang kita lihat di level Asia, atas dasar mindset tersebut, manajemen klub pun berpikirkan bagaimana dulu nih, bisa berprestasi di turnamen lokal ataupun kompetisi lokal. Karena jika tidak berprestasi di turnamen ataupun kompetisi tersebut, akan memberi tekanan terhadap manajemen. Tapi apapun itu, aku mau ucapkan terima kasih kepada PSM, Bali United. Ini sekian kalinya aku katakan sebagai bahan pelajaran, tapi ya, sangat amat disayangkan, wakil-wakil Liga Indonesia yang disebut menjadi Liga yang oke di kawasan Asia Tenggara, teman-teman, tetapi nggak bisa memberikan warna ataupun kejutan-kejutan ketika tampil di level Asia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga lah kedepannya wakil dari Liga Indonesia bisa berprestasi, membanggakan sepak bola Indonesia di kancah level Asia. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Di laga PRC Bandung saat melawan Dewa United, Coach Boyan Hodak kembali menerapkan jebakan offside trap yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Boyan Hodak di Liga Malaysia bersama Kuala Lumpur City dan di awal bersama PRC Bandung saat melawan Bali United. Nah, di sini, pemain dari PRC Bandung perhatikan bergerak berlawanan arah dengan pemain-pemain Dewa United. Keseluruhan nih, pemain PRC Bandung tujuannya jelas agar pemain Dewa United terjebak di posisi offside dan berhasil PRC Bandung eliminasi free kick yang dilakukan oleh Dewa. Nah, ini sebelumnya dilakukan oleh Boyan Hodak offside trap. Saat bersama PRC menghadapi Bali, saat bersama Kuala Lumpur City. Lihat. Yap, yap. Rapi banget. Yap, yap. Sama kan. Gokil dan tereksekusi dengan prima. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.